Intro Kita langsung panggilkan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Irgi Argus dari Cintaram Misi listrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung aja temen-temen ya temanya kekalahan ya Jujur temen-temen gue masih gak terima Kemarin kalah sama imigran Jerman Kelakeknya berubah jadi naga apa itu pon Gak masuk akal gila Belum lagi pirja monyet bilang katanya neneknya atlet renang Pernah berenang di sungai musik muncul-muncul di film Nemo Gak masuk akal itu patra Tapi karena MPP ini temanya supportemen Kita mulai stand up-nya temen-temen Emang *** gampang disuruh-suruh temen-temen Sebagai petugas PLN bagian lapangan Supportemen tuh udah bagian kerjaan gue sehari-hari temen-temen Asli karena kerjaan gue itu setiap hari naik-naik tiang Kurang support apa Sehari gue bisa tiga kali naik tiang Setara panjat tebing itu Resikonya sama Kalau jatuh sama-sama ke Haji Naim Apalagi kalau gue lagi naik tiang I orang-orang itu dibawah semuanya pada nontonin gue Kurang entertain apa? Aku naik tiang ditontonin Gila nih orang-orang nontonin gue itu dibawah sambil harap-harap cemas Listrik di atas bakal nyala apa enggak ya Pas gue berhasil nyambungin listrik dan listrik di sekitar semua nyala Itu orang-orang dibawah semuanya pada tepuk tangan Demi Allah bang gue di atas tiang berasa Cristiano Ronaldo Pengen banget gue selebrasi siu Tapi gue sadar gue di atas tiang Kalau gue maksain selebrasi terus jatuh Yang ada gue malah dibawa ke ruangan Ah siu Yang bikin kerjaan gue lebih supportemen lagi Kalau gue lagi masang KWH meter Itu tuh banyak banget orang yang ngomentarin gue Kata gue kenapa orang-orang kayak Bung Toel sih Apa-apa dikomentarin Kayak Bung Jebret lah Bikin acara stand up Sponsornya Aki Yuasa Ini udah paling mantep Gue pernah nih lagi ganti KWH meter Ada bapak-bapak berdua ngomentarin gue Ya liat bung Dia sedang mengotak-ngati KWH Mengotak-ngati KWH Mengencangkan baut Mengencangkan baut Ya kesetrum Percobaan kedua dimulai Dia mulai mengambil obeng lagi Mulai mengencangkan baut lagi Ya kesetrum lagi Bung yaudah bung kita pergi yuk Dia udah gosong tuh Sekian teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tumpuk tangan dong untuk Irgi Argis Buat catatan teman-teman lewan juri Tadi timer yang di depan peserta Tadi sempat mati ya Jadi sempat tidak bisa melihat Atau memonitor waktu Jadi ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga Untuk lewan juri Silahkan Mbak Valentino Semanjutat mau komentar Dari Irgi kan salah satu favorit lo soalnya sepanjang turnamen duasa secara bola ragalik nih Silahkan Gue orang yang paling berdebat sama Popon Saat komunitasnya ini dikalahin Karena menurut gue penampilannya Irgi itu konsisten dan memang bener-bener Kalau gue bukan orang yang ngerti teknik stand up dan lain sebagainya tuh Itu bener-bener ger lah menurut gue gitu Jadi gue memang setuju dengan komplainan Lugi ya Mengenai Patra, mengenai si Popon gitu loh Jadi gue juga punya perasaan yang sama sama lu Tapi ya gue gak bisa apa-apa Saat ini aja gue gak dapet tuh Penilaian gue gak ada di meja gue Gak ada Gue cuman boleh cuman nyeletuk doang tanpa boleh menilai Jadi gue juga curiga Untuk gak enak sama Bogor Kayaknya ini Bogor yang bakal menang Karena mereka gak enak sama anak Bogor Karena mereka udah di bus duluan kan sama anak Bogor kan Gue bilang aja Irgi gak sebegitu bagus semalam ini Kalau duduk kita bakal menangin Bogor Gak tapi kita harus klarifikasi juga Bang Valen Kalau Firza itu memang neneknya beneran muncul di film Nemo Itu fakta Betul Menit keberapa Bang? Menit keberapa? Menit keberapa? Di film Nemo? 49 49 49 Itu beneran fakta Jadi kakek, nenek yang dia omongin semua bener Jadi observasi Kalau kita bohong kita diskualifikasi soalnya Betul yang imigran Jerman juga itu kebetulan situasinya di Wartek Bahari Bener Itu gue liat kok Bener ada fotonya Jadi kita klarifikasi ya Popon Mana ada jempolnya motong tahu Ya Allah Geser piring Geser piring motong tahu Tapi apa Gih yang pikir lo tadi Sempet tadi Popon bilang gak sebagus biasanya tuh apa Gih? Waktunya gak nyala Oh iya disini gak nyala Jadi gak bisa memperkirakan waktunya ya Gak sebenernya karena kita tahu dia segitu bagusnya Jadi kita coba di-strike dia gitu loh Kita berpikir dengan dia biasa tampil di 7 ribu orang Waktu itu dia di-opening sebuah acara yang keren itu Tapi dia kita coba ganggu gitu loh supaya ngasih fur yang lain Kan dia orang tukang listrik Ya makanya kalau TV mati bukan ke-distrike materi Pengen benerin Oh iya Iya bener-bener Ke-distrike nya tuh gitu Boleh ya dikit ya Tapi tadi gue di awal udah bilang sama Pak Amarandika sama Oki Wah ini biasa tampil di ribuan orang nih bakalan ngedrop apa gak Ternyata dari awal openingnya kan kelihatan dia terbiasa Tapi selain masalah waktu Udah gue bilang tadi gue pas briefing di belakang Kalau kita biasa tampil di ribuan orang Jangan meng-underestimate yang ratusan orang juga Yes Karena kita gak pernah tahu kita tampil di depan satu orang Seratus orang, seribu orang Atau kayak gue udah biasa ratusan ribu juga udah biasa gitu loh Tapi untuk tampil di depan tetap satu orang Gue tetap harus tampil sesempurna mungkin Iya Gak lucu kan kalau komentar-komentar gue ya Emang gak apa-apa Kan lu ngasih hadiahnya Iya Tapi itu sih kalau gue ke Irgi Gue gak bilang dia jelek hari ini Gak Pona aja Gue juga gak bilang jelek Tapi lu udah menuduh bakal menangin Bogor Itu kan gak ada serkesan Lu udah jelas tadi si Patra bilang Kayaknya lu bakal dapet 10 juta tadi Iya kan Irgi pas tawang Kan Irgi belum naik tadi Tapi kan itu udah kayak ngasih pressure ke yang selanjutnya dong Gak apa-apa aja ngomong setelah Irgi naik Kalau menurut gue sih 10 juta ke Irgi menurut gue Yaudah Yaudah Diam Wal maafin Wal Bang Palen Diam Diam Kenapa ya Oki Anakku tidur Yaudah Yaudah Tepuk tangan untuk Irgi Argus dari Sitrop Thank you Ki Thank you Ki Thank you 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 Thank you